Kita butuh negara yang aman, kita butuh negara yang damai, kita butuh negara yang penuh dengan kebersamaan. Dan ini kota umum memang menegaskan itu. Kalau begitu yang fitnah, yang hanya membuat kita pasimis, tidak optimis menghadapi masa depan, orang-orang ini orang tertinggal dalam akselerasi global dunia yang ada sekarang. Yang penuh kompetisi, yang penuh semangat memerahi kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Nah kalau ini betul-betul kita sama-sama bisa menunjukkan bahwa kita pada posisi yang mau menuju sebuah masa depan yang lebih cerah itu, saya sangat optimis bahwa besok negara ini akan makin baik dan Nasdem insyaallah menjadi partai besar.